Pemirsa, demikian tadi informasi mengenai keramaian di sejumlah wilayah saat masa PSBB transisi. Beralih ke informasi COVID-19, Pemirsa, hari ini jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia bertambah 1.017 orang menjadi total 39.294 orang. Dari hasil ini kita dapatkan kasus positif terkonfirmasi adalah 1.017 orang. Sehingga totalnya menjadi 36.294 orang. Kalau kita lihat distribusinya masih tetap sama, bahwa ada lima provinsi yang angka laporannya cukup tinggi, diantaranya adalah 270 kasus positif di Jawa Timur, meskipun juga dilaporkan 62 kasus sembuh. DKI Jakarta 142 kasus, meskipun dilaporkan juga ada 106 kasus yang sembuh. Jawa Tengah 116 kasus, 36 sembuh. Sulawesi Selatan 101 kasus, 142 sembuh. Dan Kalimantan Selatan 66 kasus, 16 sembuh. Kami sudah mengkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Setempat. Penambahan ini karena dilakukannya pemeriksaan secara masif dari kontak tracing yang agresif dilakukan. Tentunya ditambah dengan upaya mengoptimalkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan dilengkapi dengan langkah-langkah yang selaras dengan penerapan protokol kesehatan yang akhirnya dapat meningkatkan pencegahan penyebaran COVID-19. Saudara-saudari, selain pengaturan jam kerja dan pemilihan jenis transportasi yang menerapkan protokol kesehatan, Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika saudara-saudari berada di tempat kerja adalah 1. Hindari pertemuan sosial dengan jaga jarak fisik minimal 1-2 meter. 2. Pastikan tempat kerja atau kantor kita memiliki ventilasi yang baik. 3. Cuci tangan sesering mungkin setelah memegang barang-barang yang digunakan bersamaan dengan orang lain. 4. Ingat, kalau fasilitas cuci tangan tidak banyak, bawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. 4. Jaga kebersihan tempat kerja dan lakukan desinfeksan secara berkala. 5. Gunakanlah masker dengan baik dan benar. Jangan asal lepas masker pada saat ada di kantor atau ramai orang. Dan bila sakit, bekerjalah dari rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya.